Terangkep tangan ngelaku ke aksi maling motor, Sikok Lanang di sekaya busi baju asin babak belur diakimi warga. Selanjutnya, tersangkau diserah ke kepolisi untuk mempertanggungjawab keperbuatannya. Pelaku curan mur ini babak belur diamuk masa pas lagi ngembek sepeda motor yang diparkir di depan rumah korban. Pelaku ini benisial ESU warga Desa Tanding Marga, Kabupaten Pali. Kondisi pelaku babak belur akibat warga yang geram dengan ulah pelaku yang sering laku ke aksinya sampai membuat warga resah. Beruntung, aparat kepolisian polsek sekayu cepat datang ke lokasi kejadian serta langsung ngaman ke pelaku dari amukan warga. Selanjutnya, pelaku digawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangkau Dewi merupakan residipis yang sering keluar masuk penjara dengan kasus yang samo. Bahkan, tersangkau ini juga merupakan komplotan spesialis curan mur yang beraksi di wilayah Musi Banyu Asin. Tersangka mengambil motor korban di depan rumah. Kemudian dijirip oleh korban. Pada saat itu, masyarakat ramai-ramai mengejar korban. Dan pada saat itu juga, ada anggota kita yang sedang melaksanakan patroli kesepulanan di TKP, mengamankan barang bukti dan tersangka, kemudian kami bawa ke polsek sekayu untuk dilaksanakan perpiksaan lebih lanjut. Di TKP, tersangka sempat diamuk masa, Pak? Ada sedikit amukan masa karena masyarakat merasa geram dengan ulah dari tersangka tersebut. Tersangka sudah sering, Pak, melakukan aksi kejahatannya di sekayu ini, Pak? Untuk tersangka ini, presidifis pada tahun 2020 pernah masuk sel proses kejahatannya dengan kasus yang sama. Kita jelaskan dengan pasal berapa, Pak? Kita jelaskan dengan pasal 362 HP, 1753. Dengan ancaman hukuman? Ancaman hukuman. Sejauh ini, presidifis masih melakukan penyidikan terhadap pelaku demi menangkep kawan-kawannya. Untuk mempunyai jawab keperbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Ruzi Iskandar, Paltip. Ruzi Iskandar